Banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia membuat sebagian masyarakat merasa khawatir. Terlebih, banyak dari kasus pelanggaran itu hingga kini belum juga menemukan titik terang. Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan atau JSKK salah satunya. Organisasi ini dengan gigih melakukan aksi demonstrasi menuntut pengusutan pelanggaran HAM yang digelar di depan istana negara setiap hari Kamis atau sering disebut Kamisan. Dokter sekaligus penyanyi Tompi mengatakan dirinya menghormati kedihan yang mereka lakukan dalam menuntut keadilan. Dirinya juga menambahkan, akasasi manusia di Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan. Aksi Kamisan sendiri adalah sebuah aksi demonstrasi di depan istana negara yang telah dilakukan sejak 18 Januari 2007 silam. Aksi yang pada 2014 menginjak tahun ke-7 ini menuntut keadilan bagi para korban maupun keluarga korban dari kasus pelanggaran HAM.